Apa permintaan ibu sama bapak terbesar? Kamu balik ke muslim Saya sambil menangis ke bapak ibu, saya bilang Saya bukan melupakan dimana saya dilahirkan Tapi saya sudah sangat menyintai Yesus Jadi saya gak bisa kembali ke bapak ibu Ampuni saya Apapun agamanya Saya kira baik Apapun pelajaran dari agama Islam ataupun Kristen itu baik Saya hatam Quran berapa kali pak Saya tahu artinya Al-Quran berapa banyak Dan isinya hampir sama Pengajarannya pun hampir sama Terus kenapa ketika saya sudah mencintai itu Saya diharuskan balik lagi Apa permintaan ibu sama bapak terbesar? Kamu balik ke muslim Oke saya izin stitch videonya ya Jadi si mbak itu beragama Islam Kemudian mencintai Yesus Tetapi oleh orang tuanya dianggap Meninggalkan Islam Nah sekarang saya mau tanya Sejak kapan Sejak kapan Ada seorang beragama Islam Atau seorang muslim Mencintai Islam Mencintai Yesus Yang kalau dalam bahasa Arab itu Isa Yesus itu bahasa Indonesia Bahasa Inggrisnya Jesus Bahasa Yunaninya Yesus Bahasa Ibrani modernnya Atau Aramiknya Yeso Yeso menjadi Isa Bahasa Arab Nah ketika ada seorang muslim Atau seorang yang beragama Islam Mencintai Isa Kenapa kok dianggap Sebagai meninggalkan Islam Ini logikanya bagaimana? Ini terjadi suatu kesalah Kaprahan selama ini Jika ada seorang yang beragama Islam Kemudian mencintai Isa Isa itu di Al-Quran disebut sebagai Nabi Isa Juga disebut sebagai Isa Al-Masih Juga disebut sebagai Rohullah Juga disebut sebagai Kalimatullah Juga disebut sebagai Rasul Jadi jika ada orang yang mencintai Isa Atau mencintai Yesus Kok kemudian dianggap keluar Atau meninggalkan agama Islam Itu bagaimana logikanya? Coba Coba Buka surat Al-Maidah Al-Quran Ayat 111 Disitu dikatakan Para pengikut Isa Jadi para pengikut Yesus Yang setia Disebut sebagai Muslim Alias berserah diri Islam itu kan bahasa Arab Bahasa Inggrisnya Surrender Bahasa Indonesianya Berserah diri Atau pasrah diri Nah jadi sebenarnya Kristen alias pengikut Kristus Kristen kan artinya pengikut Kristus Kristen yang asli Itu sudah pasti Muslim Ini yang harus dipahami Selama ini orang-orang Ngaku-ngaku beragama Sebagian besar itu salah kaprah Dianggapnya Islam Kristen itu berbeda Islam itu artinya berserah diri Kristen itu pengikut Kristus Pengikut Kristus Pasti berserah diri Artinya pengikut Yesus Atau pengikut Isa yang asli Itu pasti Islam Gitu loh Harusnya logikanya Pemikirannya begitu Ya Oke segitu aja dulu Nanti bisa kita lanjut Ingat-ingat ya Ayatnya teman-teman ya Al-Maidah 111 Pengikut Yesus itu Muslim Al-Quran ayat Al-Maidah 111 Oke Tapi saya sudah sangat Mencintai Yesus Jadi saya gak bisa Kembali ke Bapak Ibu Oke teman-teman Ini lanjutan Dari video sebelumnya ya Di video sebelumnya Sudah saya sampaikan Bahwa arti Mencintai Yesus Itu sebenarnya Sebenarnya Sama sekali bukan berarti Keluar Atau meninggalkan Islam Sama sekali tidak Sebab justru Menjadi pengikut Yesus Yang sejati Itu adalah sikap hidup Berserah diri Alias menjadi Muslim Itu ayatnya di Al-Quran Di Al-Maidah 111 Ya Yang belum lihat video sebelumnya Silahkan dilihat video sebelumnya ya Nah sekarang saya akan tambahin ya Jika Mbak mengatakan bahwa Sudah mencintai Yesus Tidak bisa kembali lagi Kepada Bapak Ibu Emangnya kenapa Kalau Anda mencintai Yesus Apakah itu artinya Meninggalkan Bapak Ibu Memang di Alkitab Yesus berkata Barang siapa yang mau menjadi muridku Dia harus meninggalkan Ayahnya Ibunya Suaminya Istrinya Anak-anaknya Bahkan meninggalkan Egonya Tidak boleh lagi Mengutamakan Nyawanya sendiri Itu tertulis di dalam Injil Matius Dan juga di dalam Injil Lukas Salah satu syarat menjadi pengikut Yesus Harus meninggalkan hal-hal itu Tapi itu maksudnya Bukan meninggalkan secara hurufiah Secara harafiah Betul-betul meninggalkan Ikut Yesus Wah Bojone ditinggal Suaminya ditinggal Anaknya ditinggal Orang tuanya ditinggal Bukan begitu Tapi maksud Yesus adalah Kamu harus melepaskan Segala kemelekatan Kemelekatan dunia Yang dulu melekat kepada Harta materi Tinggalkan Yang melekat kepada Anak Tinggalkan Yang melekat kepada Istri suami Tinggalkan Kemelekatan itu Yang masih melekat kepada Ego Harga dirinya sendiri Tinggalkan harga dirimu Itu yang dimaksud Yesus Jadi menjadi pengikut Yesus itu menjadi Orang yang meninggalkan Kemelekatan dunia Tetap punya istri Tapi tidak lagi melekat Tetap punya suami Tetap mencintai bapak ibu Tapi tidak lagi melekat Tetap bekerja Menjemput rezeki Mencari uang Tapi tidak lagi melekat kepada uang Itu yang dimaksud Yesus Jadi jangan salah kapra ya mbak ya Menjadi pengikut Yesus Sama sekali bukan berarti Kita meninggalkan keluarga kita Bukan Justru pengikut Yesus yang sejati Yang sebelumnya mencintai keluarga Hanya biasa-biasa saja Setelah menjadi pengikut Yesus Akan terlebih lagi Mencintai orang tua Bapak ibu Lebih dalam lagi Cintanya lebih sempurna Oke sekian dulu Nanti kita lanjut di video berikutnya Thank you Apapun pelajaran dari agama Islam Ataupun Kristen itu baik Oke ini video yang ketiga Oke sekarang kita lanjut Simba mengatakan Apapun pelajaran agama Dari Islam maupun Kristen itu baik Setuju sekali saya Tetapi harus digarisbawai Bahwa yang betul-betul baik adalah Islam yang sejati Dan Kristen yang asli Jadi Islamnya harus asli Kristennya juga harus asli Tetapi kalau pelajaran dari agama Yang ngaku-ngaku Islam Tapi ternyata Islamnya abal-abal Ngaku-ngaku Kristen Ternyata Kristennya juga abal-abal Itu tidak baik sama sekali Bahkan mengacaukan manusia Saya kasih contoh Ini contoh nyata Fenomena pindah agama Dari Kristen Pindah agama jadi Islam Disebutnya mu'alaf Ini salah kaprah Mu'alaf itu bahasa Arab Yang artinya Orang yang dilembutkan hatinya Bukan orang yang pindah agama Sejak kapan kata mu'alaf Diartikan pindah agama Sejak muncul Oknum-oknum Pengajar Islam yang abal-abal Mu'alaf yang asli itu adalah Orang yang dilembutkan hatinya Jika Anda seorang Kristen Hindu Buddha Konghucu Kejawen Keharingan Agama kapitayan Siapapun Anda Ketika hati Anda dilembutkan Itulah dalam bahasa Arab Anda mu'alaf Mu'alaf itu bukan pindah agama Begitupun sebaliknya Ada orang pindah dari agama Lembaga agama Islam Pindah ke lembaga agama lain Jadi Hindu Jadi Buddha Jadi Kristen Kemudian disebutnya Murtadin Ini salah kaprah Contoh Beragama Islam Pindah jadi Kristen Disebutnya Murtadin Islam yang asli Itu tidak perlu Begini Jika Anda seorang Islam Kemudian mencintai Yesus Seperti Simba itu ya Seorang Muslim Seorang Islam Mencintai Yesus Anda tidak perlu Pindah agama Atau keluar dari Islam Tidak perlu Lawang Yesus Itu di bahasa Arabnya Di Al-Quran Disebut sebagai Isa Al-Masih Ketika Anda percaya Isa sebagai Al-Masih Itu sama dengan Anda percaya Yesus sebagai Kristus Orang yang percaya Yesus sebagai Kristus Itulah orang-orang Kristen Jadi Anda Mencintai Yesus Tidak perlu Pindah agama Sampai jumpa Sampai jumpa